ya halo sobat project service assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di depan saya ini sudah ada hp oppo ya oppo a7 a7 tahun berapa juga gak tau saya yang tapi yang jelas adalah oppo a7 dan ini kasusnya seperti biasa kasus hp ini adalah tidak bisa di cas dan juga hp nya super lemot luar biasa bahkan kadang-kadang nih kadang-kadang gak bergerak sama sekali dan ini walaupun LCD nya sudah babak blur seperti ini ya ini contohnya LCD nya kan sudah pecah ya LCD sudah pecah tapi seharusnya ini hanya TS nya saja tapi kadang-kadang macet kadang-kadang macet ya dan ini kita coba dulu casnya ini cara ngatasinya gimana ya sebelum anda bawa ke tukang service nanti ini memang gak ada sama sekali ini seharusnya kalau bisa di cas kan pasti ada buletan gambar petir ya dan ini memang gak bisa sama sekali nanti akan kita coba cara ngatasinya jadi bagi teman-teman yang menggunakan oppo a7 atau khususnya oppo lah walaupun tidak a7 ya ini gak bisa di cas sama sekali dan juga ini hp ini adalah lemot luar biasa dan ini sumber penyakitnya dimana bagi teman-teman kalau gak bisa di cas seperti biasa saja lah anda hanya modal tusuk gigi atau mungkin sikat gigi atau bisa juga anda gunakan apa ya cotton bud ya bersihin aja karena ini fleksibelnya biasanya fleksibel panjang ya fleksibel panjang kita coba aja kita gunakan thinner kalau saya ya seperti biasa di konten-konten saya sebelumnya ya itu thinner kita bersihkan aja yang penting casnya adalah cas masih original sih gampang ya walaupun ini LCD-nya sudah pecah nih ini masalahnya tidak ke LCD-nya ya ini hanya di TS atau touchscreennya saat yang pecah jadi seharusnya sih lemot itu gak ngaruhnya bukan dari situ oke kita coba dulu di cas ini apakah bisa apa enggak langkah simple dan mudah aja untuk A7 ini dan ternyata oh kita coba lagi sudah bisa apa belum ternyata adalah belum bisa mungkin kurang bersih ya dan ternyata adalah belum bisa kita coba dulu lagi kita bersihkan lagi mungkin kurang bersih dan ternyata sudah belum juga nih sobat project ya belum bisa di cas nah sudah mau masuk nih tapi sedikit sekali kita coba dulu kita coba bersihkan lagi ya kita coba bersihkan lagi sepertinya sih kurang bersih harus ditekan semoga nanti semoga nanti bisa lah ini kita coba nah sudah bisa tuh nah ini ada tanda pertanyaan dan nah sudah bisa di cas dan kalau kita matikan kita masuk ya pasti ada logo cas nah sudah bisa di cas dan ini kalau coba kita matiin ya kita matiin dulu tadi awalnya gak bisa di cas cuma kalau kurang bersih ya akan seperti itu kita coba dulu ini bisa apa enggak nah kita coba cas nah ini artinya sudah bisa di cas ya jadi cuma itu aja kotor sebenarnya itu masalah simple dan klise sebenarnya masalah lama dan kadang-kadang juga para pemilik atau user ini gak menyadari bahwa itu sangat-sangat penting sekali udah masuk tau oke sekarang kita hidupkan lagi yang jelas sudah bisa di cas dan ini untuk mengatasi yang jelas sudah bisa di cas ya untuk mengatasi lemot ini sobat-sobat project kalau bisa kadang-kadang kita ragu ya hp saya ini ada virusnya atau tidak atau mungkin biasanya update software yang diberikan oleh sebuah pabrik atau sebuah intinya dari development itu sebenarnya untuk antivirusnya akan selalu mendapatkan update dan itu untuk memperbarui antivirus-antivirus yang baru jadi kalau Anda lemot lemot biasanya sih karena Anda terlalu banyak download antivirus atau mungkin tema yang gak jelas ya karena tema-tema ini yang gratisan atau berbayar itu cenderung membebani hp Anda contohnya ini ya ini lemot sudah ada 3 antivirus ya yang sudah saya hapus dan ini contohnya ini super antivirus klinir dan ini sebenarnya udah gak usah di download lah ini yang baru saja saya yang baru saja saya ini ya saya hapus ya karena ada antivirus dan antivirus itu nyeken padahal hpnya juga gak ada masalah hpnya gak ada masalah cuma antivirusnya nyeken terus dan akhirnya kenapa membebani kinerja dari software Anda dan bisa-bisa hardware-mu akan panas dan juga rusak jadi untuk antivirus yang tidak berbayar itu mendingan gak usah deh maksudnya gak usah terlalu di download dan juga tema-tema yang gratisan di playstore banyak itu udahlah setop dah mendingan tema yang standar aja atau mungkin Anda gunakan tema bagi anak-anak yang mungkin bisa digunakan tema ibunya atau bapaknya atau foto ibunya atau bapaknya gitu ya bukan kadang-kadang ya malah tema fotonya gambar foto pacarnya padahal masih pacaran ngasih duit juga kagak seharusnya kan memang tema bapaknya atau ibunya yang sedang yang mati-matian membiayai Anda tapi ya sudah lah itu masalah pribadi tapi yang jelas tema yang gratisan jangan terlalu banyak download antivirus jangan terlalu banyak download kalaupun perlu itu satu aja atau satu antivirus aja dan itu kalau bisa yang berbayar yang gratisan orang Indonesia ini sukanya gratisan aja dan ini setelah saya download kalau saya download saya uninstall antivirus dan tema-tema yang gak jelas lancar normal gak ada masalah di Oppo A7 ini jadi intinya sebenarnya cuma disitu aja dan ini gak bisa di charge ini kemarin saya charge berapa ya 200 ribu eh 300 ribu sih saya minta ini kemungkinan 300 ribu kalau memang gak ada yang ganti saya bilang kalau gak ada yang ganti ya mungkin sekitar 350 sampai 400 ribu kalau tidak kalau ada yang ganti dan itu yang saya lakukan ya cuma bersihkan aja pakai thinner sudah 300 ribu kan selesai urusan setelahnya ya kita gak nipu dia dia mau ya sudah oke dan itulah sebenarnya ketidaktahuan Anda masalah sepele tapi Anda harus keluar duit banyak itu hal-hal yang semacam itu untuk itu ya Anda pemilih smartphone ya tidak pintar-pintar amat tidak diwajibkan pintar banget tapi setidaknya sedikit cerdas untuk nambah wawasan supaya Anda juga tidak dikit-dikit keluar duit untuk servis dan untuk yang lemot tadi masalahnya kan Anda sudah tahu cara ngatasinya gimana ini normal lancar bahkan tadi kamera aja gak bisa dibuka buka kamera itu gak bisa dibuka dan sekarang kita coba ini saya juga belum nyoba kamera ini kameranya dimana aplikasinya kalau sudah bisa berarti ya sebenarnya masalah cuma itu aja antivirus yang terlalu banyak dan juga kotor di bagian flexible charge atau connector charge nah kameranya bisa kan langsung kebuka kan maksudnya jadi tidak perlu ini tadi buka kamera aja setengah mati cuy nah dan bisa normal gitu loh nah iya kan normal kan oke itu aja sedikit pengetahuan yang bisa kita share pada hari ini semoga bermanfaat dan Anda yang nonton video ini selalu diberikan kemudahan dan rejeki yang lancar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati